Bukti nyata Ruben Onsu diguna-guna. Dokter shock saat periksa otaknya. Ternyata penyakit Ruben Onsu benar-benar serius. Bahkan dokter sampai shock dengan kejadian yang aneh pada Sam Presenter. Penyakit yang aneh dan langka. Seperti apa penjelasan dokter? Simak pembahasan berikut. Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip sensasi selop dari tribunmedan.com, sakit yang dialami Ruben Onsu masih saja menjadi serotan banyak orang. Sampai saat ini Ruben Onsu masih berusaha keras agar bisa sembuh dari sakit yang ia telah derita. Diketahui sakit yang dirasakan Ruben Onsu saat ini terbilang cukup parah. Sudah dua kali Ruben Onsu harus terbaring di rumah sakit. Sementara untuk yang kedua kalinya baru saja terjadi di mana Ruben Onsu kembali dirawat inak. Bahkan suami Sarwenda tersebut harus melakukan transfusi darah untuk bisa sembuh. Kepada Raffi Ahmad, ayah Betran Peto itu menerima tujuh kantong transfusi darah. Darah itu sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup Ruben. Total darah yang ditambahkan ketubuhnya itu bahkan mencapai tujuh kantong darah. Pas kemarin tuh darahnya berkurang lagi. Jadi makanya harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Namun oleh dokter Ruben Onsu diminta tetap di rumah sakit dan menambah tiga kantong darah lagi. Selama penambahan tujuh kantong darah itu, Ruben Onsu menceritakan kronologi kejadiannya. Seperti diketahui, Ruben Onsu pun difonis oleh dokter menghidap penyakit serius di bagian otaknya. Kata dokter, di bagian otak gue ada bintik-bintik yang memang harus diperiksa. Lebih lanjut ungkapnya, bintik-bintik di otak itu disebutkan dokter justru yang membuat Ruben Onsu selalu kekurangan darah. Darah yang ada di badan gue itu ternyata ditarik lebih banyak sama otak. Jadinya gak imbang, ujar Ruben Onsu. Dalam akun Youtube The Onsu Family, Ruben Onsu juga mengaku pihak dokter masih membutuhkan waktu untuk benar-benar mengetahui penyakit yang telah didaritanya ini. Sebelum itu kan aku ada MRI dan lainnya, jadi memang ada beberapa yang harus ditelah lagi lebih jauh. Ada beberapa bintik-bintik di bagian otak tutur Ruben Onsu. Rupanya hal itulah yang menyebabkan Ruben Onsu selalu kekurangan darah layaknya anemia. Katanya otak itu kalau sama darah lebih serakah, jadi kalau dia baru masuk darah maunya langsung menyerap lebih banyak kalah sama yang ada di tubuh. Jadi lebih banyak keresap di otak jelasnya. Kemarin ada beberapa tes yang gak bisa gue tungguin pembacaan itu dari sisi supaya tahu itu kenapa darahnya terus berkurang. Ucap Ruben Onsu Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.